Sinopsis Jatilan Sanggar Sekar Saraswati Sanggar Sekar Saraswati mengambil kisah tentang keagungan dan kesakralan prajurit wanita Kanjeng Ratu Kidul dengan kegagahan dalam menghadapi medan tempur serta keanggunan dan kelembutan dalam memadukan sebuah gerak sebagai dayang seorang ratu. Pada suatu kesempatan para prajurit, mohon maaf, wanita ini mengadakan geladi untuk memperkeruat benteng pertempuran serta mengasah kealian dalam bertempur. Para prajurit wanita memulai latihan dengan diawali oleh Pendul Becer. Pendul Becer sebagai abdi dalam Panglima Perang, sebagai penghibur raja dan para prajurit. Pendul menggambarkan seorang abdi dalam kerajaan, tugas dari seorang pendul ini adalah untuk menghibur raja atau sesembahnya karakter pendul ini sendiri dalam tari kuda lumping digabarkan dengan topeng berwarna putih yang menggambarkan seorang abdi dalam yang setia kepada rajanya atau sesembahnya. Dalam konsep ini Pendul Becer mewakili tarian sebelum para prajurit memasuki arena geladi. Pendul Becer juga bertugas memberi semangat para prajurit saat geladi perang. Baik, kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan jadilan nomor tiga Sekar Saraswati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.